Intro Bab 1871 Hancurkan Langit Aku tahu bahwa kamu membunuh setan hitam dan empat bawahannya Empat penjaga tuan muda sekte dari sekte jiwa jahat Dan hantu tua Chen mati di tanganmu San Hufa mencibir Miliknya wajah penuh penghinaan Dia melanjutkan Tetapi jika anda berpikir kami hanya sampah seperti setan kegelapan Maka anda benar-benar salah Mitian membunuh setan kegelapan dan penjaga gerbang jiwa jahat Itu diungkapkan kepada huansi sekte oleh Master Sekte dari sekte jiwa jahat Menurut Master Sekte Lama Evil Soul Sek Trik ini disebut membunuh dengan pisau Di mataku, tidak ada perbedaan antara kalian berdua Kalian semua adalah sekelompok jenderal yang kalah Ye Lingtian bahkan tidak menatap langsung ke ketiga penjaga itu Ketidakpeduliannya terhadap tiga penjaga sepenuhnya tercermin dalam tindakannya Mendengar kata-kata Ye Lingtian, Yu Mingsin dan yang lainnya merasa sangat bersemangat Mereka berani Berbicara dengan orang-orang dari sekte huansi Diperkirakan hanya mereka yang ada di mata mereka, Tuan Mie Tian Komandan Wang bahkan berpikir bahwa Tuan Mie Tian adalah miliknya Panutan dia bermimpi memiliki kekuatan dan keberanian Mie Tian Mulut yang sangat tajam, aku akan melihat baik-baik hari ini Berapa Paung dan Ta'el yang disebut pemusnahan langit? Ini dia senjataku Satu senjata tiga penjaga adalah epi, lebih dari satu meter panjangnya, dan selebar tangan tanda kuadrat Saya tidak tahu dari bahan apa epi ini ditempah Dibutuhkan empat murid sekte huansi untuk membawanya, dan keempatnya tampaknya berjuang Epi tampaknya tidak memiliki ujung yang tajam, tubuh pedangnya cemerlang dan tertahan, dan terlihat sedikit seperti warna besi hitam Pedang ini bernama Yao Guang, dan ada tujuh master yang terbunuh oleh pedang Yao Guangku Kamu akan menjadi yang kedelapan Ketiga penjaga itu memegang epi dengan satu tangan, ujung pedan Genya mengarah langsung ke Ye Ling Tian Mendengar kata-kata ketiga penjaga itu, Ye Ling Tian tidak bereaksi sama sekali Komandan Wang membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajahnya Ternyata ini adalah pedang Yao Guang Aku tidak menyangka itu ada di tangan tiga penjaga sekte huansi Dikabarkan bahwa pedang ini terbuat dari besi meteorit Jangan lihat pedangnya Tubuhnya tidak terlalu lebar, beratnya ribuan Kilogram Setelah solusi, Komandan Wang menceritakan semua berita yang dia ketahui Sebelum menjadi penjaga Yu Jiabao, Komandan Wang adalah sekte setan pengembara Seperti seorang kultifator liar di jalan yang benar, jadi dia akrab dengan semua jenis gosip Jadi ini pedang Yao Guang, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya Yu Ming menghela nafas dari lubuk hatinya Meskipun ketiga penjaga itu adalah lawan Yu Ming Xin dan beberapa orang lainnya Dia juga harus mengakui bahwa Pedang Yao Guang memang pedang yang langka dan terkenal Para murid sekte huansi berteriak kegirangan ketika mereka melihat tiga penjaga menunjuk Ye Ling Tian Wajah semua orang penuh dengan fanatisme Mereka juga harus tahu bahwa pedang Yao Guang sangat luar biasa Pedang Yao Guang, ya, tapi itu saja Ye Ling Tian melirik epi Yao Guang di tangan ketiga penjaga, tampak sangat meremehkan Dalam hal kekuatan, pedang apa yang bisa dibandingkan dengan Great Summer? Dragon Sparrow Dalam hal kecepatan, pedang mana yang bisa melampaui usus ikan? Itu lebih agung dari Kaisar, pedang terkenal mana yang bisa melampaui Qi Xiao? Dan Ye Ling Tian ini sudah memiliki tiga pedang, tapi dia tidak membawa tiga pedang terkenal selama perjalanan ke gerbang iblis ini Apakah itu usus ikan atau langit merah? Semuanya terlalu mencolok, belum lagi Dragon Fins musim panas yang besar Begitu Ye Ling Tian menggunakannya, siapapun yang peduli dapat lang Sung menebak identitasnya Berat, ku harap tulangmu bisa sekeras nafasmu, jadi matilah untukku Bab 1873 penjaga berteriak dengan marah dan menuangkan semua kekuatan batin mereka ke lengan kanan yang memegang pedang dengan liar Semua orang hanya merasa ada bunga di depan mereka, dan saat berikutnya ketiga penjaga itu berada di depan Ye Ling Tian Daripada menusuk, akan lebih akurat untuk mengatakan tabrakan Ketiga penjaga dapat yakin Bahwa selama Mi Tian terkena pedangnya yang mempesona, itu pasti akan menjadi akhir dari kulit dan dagingnya, dan bahkan tulangnya Akan hancur Saya benar-benar berpikir saya adalah hal yang pribadi Ye Ling Tian mencibir dan menggelengkan kepalanya Menghadapi pedang yang mengancam ini, jawabannya sangat sederhana Dia masih hanya mengulurkan telapak tangan untuk memblokir di depan Epi Melihat cara Ye Ling Tian mengatasi, ketiga penjaga itu menyipitkan mata dan Bersuka cita dalam hati mereka, karena Mi Tian sangat ceroboh, dia akan membiarkan darah Mi Tian berceceran di tempat Untuk memastikan tidak ada yang salah, ketiga penjaga menuangkan semua kekuatan batin yang tersisa di tubuh ke dalam pedang Yao Guang di tangan mereka dengan gila-gilaan Di mata semua orang entah gugup atau berharap, pedang Yao Guang tiga penjaga akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan kecil Ye Ling Tian Namun, di luar dugaan semua orang Pedang Yao Guang tidak hanya gagal untuk menjatuhkan telapak tangan Ye Ling Tian Tetapi juga memblokirnya dengan tiba-tiba 80% dari kemampuan tiga penjaga terlibat dalam tabrakan ini Tak satu pun dari lawan-lawan itu di masa lalu dapat memblokir tabrakan pedang Yao Guang Penatua ketiga Bahkan jika mereka dapat memblokirnya sekali, maka akan ada untuk kedua kalinya, ketiga kalinya Namun, di hadapan Ye Ling Tian, pedang Yao Guang tidak berguna, sulit Untuk membuat kemajuan Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa tiga penjaga sekte huansi sendiri adalah orang yang kuat Alasan mengapa dia memilih Epi Yao Guang adalah untuk bekerja sama dengan kekuatannya sendiri Aku masih tidak percaya, kembalikan aku Tiga penjaga memegang gagang pedang Yao Guang dengan kedua tangan Dan kekuatan dalam seluruh tubuh mengalir ke kedua tangan Lengan, kedua lengannya membengkak dengan kecepatan Yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia mendorong ke depan dengan paksa, mencoba menjatuhkan Ye Ling Tian ke belakang Sangat disayangkan bahwa Ye Ling Tian masih berdiri di sana, tidak bergerak, dengan seringai menghina di wajahnya Ini tidak mungkin, bangunkan aku Pembuluh darah di wajah San Hufa meledak, dan butiran besar keringat mengalir di wajahnya Dia hanya berubah pikiran untuk mendorong Ye Ling Tian menjauh, dan langsung menggunakan pedang Yao Guang se Bagai linggis Ingin mengangkat Ye Ling Tian Kaki Ye Ling Tian sepertinya telah berakar di tanah, tidak peduli seberapa keras ketiga penjaga itu mencoba Dia tidak akan bergerak Hanya itu yang bisa kamu lakukan Beraninya kamu berbicara dengan gila, siapa yang memberimu keberanian Ye Ling Tian melirik tiga penjaga, dengan jijik di matanya, seolah-olah dia sedang melihat seorang anak kecil Dia mendengus pelan Sekarang giliranku Ye Ling Tian mengubah telapak tangannya Menjadi kepalan, dan batin yang keras Kekuatan langsung mengalir ke lengan kanannya, seolah-olah seluruh kepalan tangan Ye Ling Tian membengkak karena pukulan Hancurkan padaku Ye Ling Tian meninju pedang Yao Guang Reta Pedang iblis yang terkenal ini tidak bisa menghentikan kekuatan pukulan Ye Ling Tian Dan itu hancur lapis demi lapis dari ujung pedang Bab 1873 Ye Ling Tian melemparkan pukulan, dengan kekuatan yang lebih dari cukup Pecahan pedang Yao Guang Di Rangsang oleh kekuatan batinnya dan langsung melesat ke belakang Uchi Puchi Puf Tiga penjaga Sekte Huan Singeri Melihat pecahan epi menyerang balik, dia ingin segera menghindar, tapi dia sudah lebih dari cukup Sebagian besar pecahan epi melewati tubuhnya sekaligus, membawa sekelompok besar bunga darah dan daging cincang Setelah menembak melalui tubuh ketiga penjaga itu, kecepatan pecahan-pecahan itu masih tidak melambat, dan terus menembak ke arah murid Murid Sekte Bahagia di belakang Tidak, cepatlah Ah, mataku, mataku Kakiku, kakiku tertusuk, itu menyakitkanku juga Meskipun murid-murid Sekte Huan Si melihat peluang dengan cepat, menghindar dengan sangat cepat pada waktunya Banyak orang-orang masih terkena pecahan epi, dan puluhan orang terbunuh dan terluka dalam sekejap Bahkan jika pukulan Ye Lingtian tidak menggunakan setengah dari keahliannya, pecahan epi yang dia ketuk jauh dari nol Para murid puncak N Ergi gelap dapat melawan Bahkan dengan tubuh tiga penjaga sebagai penyangga, kekuatan fragment itu masih jauh lebih banyak daripada peluru Jika bukan karena penjaga lain untuk memblokir, diperkirakan Ye Lingtian hanya gerakan ini Akan membuat murid Huan Si Zong, setengah dari korban terluka Setelah waktu yang lama, para murid dari Sekte Huan Si punya waktu untuk melihat tiga penjaga Saat ini, tiga penjaga sudah menjadi mayat, dan tubuh mereka ditutupi dengan lubang darah Besar dan kecil, dan mereka tidak bisa dilihat sama sekali Penampilan aslinya telah berubah Mayatnya berlutut di depan Ye Lingtian, ekspresi ketakutan dan kengganan memadat di wajahnya Jika para murid dari Sekte Huan Si memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Ye Lingtian pada awalnya, kemudian dia membunuh Huan Si satu demi satu Setelah dua wali, murid-murid ini penuh ketakutan untuknya Poin kuncinya adalah bahwa proses Ye Lingtian membunuh dua wali tanpa Sangat mudah, seolah-olah mereka tanpa usaha Sepuluh penjaga yang tersisa Setelah melihat situasi tragis dari tiga penjaga Semua menyingkirkan penghinaan mereka terhadap Ye Lingtian Dan ada sedikit ketakutan di mata mereka Setelah beberapa menit, murid-murid Sekte Huan Si yang terluka Mungkin tidak dapat menahan rasa sakit Masih berguling dan merangkak di tanah, berteriak kesakitan Banyak orang dengan kaki patah memaksa tangan mereka untuk mundur Berusaha menjauh dari Ye Lingtian sebanyak mungkin Orang-orang yang beruntung tidak terluka juga memiliki ketakutan yang tersisa Dan menatap Ye Lingtian dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka Bahkan ada beberapa murid dari Sekte Huan Si Yang berpikir bahwa Ye Lingtian bahkan lebih mengerikan daripada Guru Suci Setelah terluka, kalian semua adalah sampah Dan sampah tidak berguna bagiku, jadi kalian semua harus mati Tuan Suci Huan Si leng-leng setelah Melirik murid-murid yang terluka Dia mengayunkan sepotong bubuk merah tua Segera setelah bubuk ini bersentuhan dengan luka para murid Sekte Huan Si Itu menjadi sangat beracun Sebelum murid-murid itu bisa berteriak kesakitan Tubuh mereka perlahan menjadi hitam dan mereka menjadi mayat dalam sekejap mata Melihat pemandangan ini, Ye Lingtian sedikit menyipitkan matanya Sukacita Guru Suci sangat kejam, bahkan bawahannya sendiri tidak luput Ada pun sepuluh penjaga Sekte Huan Si, tampaknya biasa saja, dan mereka tidak ragu tentang praktik Guru Suci Huan Si Yu Mingxin dan Komandan Wang Dan yang lainnya panik, tanpa sadar menahan napas Karena takut setelah bubuk merah tua tersedot ke dalam tubuh, mereka juga akan menjadi mayat Jangan takut, aku adalah racun yang hanya bekerja pada orang yang terluka Bab 1874 diperkirakan dia melihat Yu Mingxin dan yang lainnya ketakutan Dan Guru Suci tersenyum dan menjelaskan Yah Meski begitu, Yu Ming masih belum tenang Dia mengeluarkan botol kecil yang dia bawa Menuangkan enam pil penawar, dan memberikan satu kepada Komandan Wang dan tiga pengemudi Awalnya Yu Ming ingin memberi Ye Lingtian pil detoksifikasi Tapi Ye Lingtian melambaikan tangannya, jadi dia hanya bisa melakukannya Sebagai keluarga aristokrat obat pemurnian Yu Jiabao biasanya memurnikan beberapa obat mujarab penawar Dan Yu Mingxin membawa beberapa Bersamanya Dua, dia melihat keadaan menyedihkan dari para murid sekte Huansi Dan mengambil pil detoksifikasi untuk berjaga-jaga Tetapi dia tidak yakin apakah pil detoksifikasi itu berguna atau tidak Sungguh pengecut, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Ye Tian sama sekali Lihatlah betapa tenang Tuan Ye Tian, hehehe Tuan Suci Huansi menggoyangkan kipas di tangannya dan mengeluarkan suara seperti lonceng perak Tawa Hanya saja tawa itu dari laki-laki ke Perempuan, dan Yu Mingxin dan yang lain yang ngeri mendengar Mi Tian Saya akui bahwa Anda sangat kuat, bagaimana kalau kita bergabung Guru Suci Huansi mengangkat jari anggreknya dan memberi Ye Ling Tian senyum menawan Tanpa menunggu Ye Ling Tian menjawab, Guru Suci Huansi melanjutkan Saya tidak hanya dapat menjadikan Anda master sekte baru dari sekte Huansi Tetapi bahkan jika saya menjadi kuali Anda untuk mengolah seni bahagia Selir saya akan bersedia Melakukannya Jadi Ye Ling Tian benar-benar jijik Jika seorang gadis muda mengatakan ini padanya, itu akan sedikit menarik Meskipun Lord Joyful juga memiliki wajah seorang gadis muda Suaranya berfluktuasi antara pria dan wanita Dan jakunnya yang jelas benar-benar menjijikkan Katakan satu kata lagi dan aku akan membiarkanmu mati Ye Ling Tian menatap Guru Suci Huansi dengan dingin Tuan Suci Huansi berpura-pura sangat ketakutan Menutupi sebagian besar pipinya Dengan kipas, dan berkata dengan lembut Keluarga budak benar-benar takut Apakah kamu tidak punya pikiran untuk mengasihani dan menghargai batu giok? Yu Ming Xin tidak jauh pergi Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Guru Suci Huansi Mungkinkah ini permintaan rekonsiliasi? Mata Ye Ling Tian menyipit saat dia menatap Holy Master Joy Saat berikutnya, dia membanting kakinya ke tanah Dan seluruh orang itu seperti anak panah bergegas menuju Guru Suci yang penuh sukacita Jika kamu ingin merugikan Holy Master, lihat dulu apakah aku setuju atau tidak Bajingan, hentikan aku Satu dengan kami di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Holy Master Sekte Huansi terbang, memblokir satu-satunya jalan Ye Ling Tian Itu menjadi penghalang yang kuat antara Guru Suci Huansi dan dia Tuan Ye Tian, Anda sangat kuat Jika Anda ingin memindahkan saya Anda harus terlebih dahulu mengikuti anak buah saya, oke? Ayo! Bersenang-senang! Ahahaha! Tuan Suci Huansi tertawa terbahak-bahak seperti pria dan wanita Ye Ling Tian tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Tuan Suci Huansi Karena sepuluh penjaga ini ingin menonjol, maka kirim saja mereka ke Huang Kuan dulu Yang keempat, orang ini bisa membunuh tiga penjaga dengan satu pukulan Dan setidaknya memiliki ranah Grandmaster tingkat empat Kalian semua hati-hati Yang kelima, keenam, semuanya Kamu menyebar, bawa dia Pergi di kepung, tidak peduli seberapa kuat dia Aku tidak percaya dia bisa menembus pengepungan sepuluh dari kita Membunuh dua orang satu demi satu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan internalnya Bahkan jika kita bersepuluh sedang bermain, kita bisa mengalahkannya Mainkan sampai mati Setelah mengelilingi Ye Ling Tian, sepuluh penjaga dari Sekte Huansi semuanya tampak sangat percaya diri Bab 1875 Sepuluh penjaga Sekte Huansi mengepung Ye Ling Tian mereka menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai penghalang untuk mencegah Ye Ling Tian mendekati Guru Suci Huansi sama sekali Meskipun Ye Ling Tian telah membunuh dua penjaga, sepuluh penjaga lainnya masih memilih untuk melawannya Tentu saja, sebagai bawahan dari Guru Suci Sukacita, para pelindung Dharma ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa mengambil tindakan Guru Suci Sukacita memiliki setidaknya sepuluh ribu cara untuk membunuh mereka Hanya men Gandalkanmu, mencoba menghalangiku adalah mimpi bodoh Ye Ling Tian melirik wajah sepuluh pelindung Dharma, tampak sangat menghina Pelindung Dharma yang sangat kurus berdiri, dan dia berada di peringkat ketujuh di antara semua pelindung Dharma Ye Ling Tian He menunjuk Ye Ling Tian, dan berkata dengan dingin Ye Tian, jangan berpikir bahwa jika kamu membunuh dua orang, kami akan takut padamu Itu benar, penjaga lain dengan wajah kuda Dan berkata dengan sangat arogan Bahkan jika kamu kuat, masih bisakah kamu memblokir taktik kami? Karena wajahnya yang panjang, kata-kata pelindung Dharma terdengar sangat pahit dan kejam, dan pikirannya sangat sederhana Semakin banyak orang menggertak lebih sedikit orang Namun, Ye Ling Tian tidak pernah takut dikepung Tidak peduli kapan dia, Ye Ling Tian memiliki keberanian yang luar biasa untuk menjadi seratus-seratus Di hadapan kekuatan absolut, kuantitas adalah lelucon Ye Tian, saya Akui bahwa kekuatan Anda sangat bagus Jika Anda dapat bergabung dengan sekte huansi saya Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya Guru suci huansi berkata dengan percaya diri Meskipun dua bawahannya terluka, Tuan suci huansi tidak takut pada Ye Ling Tian Biarkan aku bergabung dengan sekte huansi Bermimpi, Ye Ling Tian menolak undangan guru suci huansi Sikapnya lugas seperti Yu Ming Xin Guru suci huansi Berkata dengan genit Oh, laki-laki bau yang tidak mengerti gayanya Tapi saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte huansi Jika orang lain menginginkan kesempatan seperti itu Saya tidak akan memberikannya kepada Anda Sebenarnya, guru suci huansi tidak melebih-lebihkan Meskipun sekte huansi adalah salah satu sekte jahat Masih banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte huansi Hanya saja, guru suci huansi biasanya tidak puas dengan orang-orang itu Jadi tidak peduli berapa banyak mereka memohon Paling-paling mereka hanya dapat melayani sebagai murid tukang di sekte huansi Cara yang Ye Ling Tian tunjukkan barusan benar-benar mengejutkan guru suci huansi Jika dia bisa merekrut Ye Ling Tian ke komandonya Itu pasti akan sangat membantu Dengan Ye Ling sebagai jenderal yang ganas Dia mungkin bisa mengambil kesempatan untuk menangkap keem Pat Faksi Jahat Lainnya Namun, Ye Ling Tian tidak tertarik pada apa yang disebut kemuliaan Dan kekayaan Tujuan kunjungannya ke gerbang iblis kali ini adalah Untuk menemukan tiga harta gerbang iblis Sehingga dia bisa membawanya kembali ke gunung Tanpa batas untuk menyelamatkan Bae Su Belum lagi membiarkan Ye Ling Tian menjadi penguasa sekte huansi Bahkan jika dia pergi untuk melihat sekte huansi Dia akan berpikir itu hanya buang-buang waktu Yang mulia, tidak ada Yang perlu dibicarakan dengan anak ini Mengapa kita tidak membawanya saja dan mengikatnya kembali ke sekte huansi Kata pelindung Dharma yang mungil Seseorang segera bergema Ya, Tuan Suci Karena bocah bau ini tangguh Kita bisa mengikatnya kembali Mengapa repot-repot dengannya untuk waktu yang lama? M ingin mengatakan bahwa yang paling tidak puas dengan Ye Ling Tian bukanlah Tuan Suci yang gembira Ini adalah penjaga ini Selama ada kesempatan untuk Memenangkan Ye Ling Tian Mereka akan bersedia membayar berapapun harganya Dan tentu saja mereka akan membayar dengan nyawa mereka Bab 1876 Nona Situasinya tidak baik Apa yang harus kita lakukan? Penjaga Zhao bertanya dengan suara rendah Sedikit gugup Yu Ming Xin tidak tahu saat ini Jika Ye Ling Tian tidak bisa mengalahkan sekte huansi dan para pelindung Dharma ini Tidak akan ada cara untuk melakukannya hari ini Kita hanya bisa berdoa agar Tuan Ye Tian bisa menembus pengepungan Kekuatan para penjaga sekte huansi ini terlalu kuat Diperkirakan kita tidak bisa melakukan apa-apa Hanya saja, jangan menimbulkan masalah Yu Ming mengingatkan dengan sepenuh hati Meskipun Yu Ming Xin sangat yakin dengan kekuatan Ye Ling Tian Tetapi pada saat yang sama menghadapi sepuluh master di alam Grand Master Hati Yu Ming tidak yakin Dia tidak yakin apakah Lord Ye Tian akan aman dan sehat Yu Ming Xin Masih sedikit khawatir Jika Tuan Ye Tian kalah dari penjaga sekte huansi Apa yang akan dia lakukan jika dia meninggalkan dirinya sendiri dan melarikan diri? Tanpa orang kuat seperti Ye Ling Tian Yu Ming Xin dapat yakin bahwa dia tidak akan seperti itu Bisa pergi sangat jauh Dot ada yang mengancam jiwa Ya Tuhan, izinkan aku bertemu dengan bocah bau ini sebentar Dia membunuh dua penjaga satu demi satu Aku tidak percaya kekuatan batinnya Tidak ada kehilangan energi Penjaga kurus Itu mengambil inisiatif untuk memohon Tuhan sukacita yang suci Guru suci huansi tertawa dan berkata Karena kedua orang ini tidak berpegangan tangan Maka bunuh mereka Setelah mengatakan itu Guru suci huansi mundur ke belakang Dan menempatkan dirinya dalam posisi yang relatif aman Setelah penjaga kurus menerima perintah Dia mengambil alih senjatanya dari bawahannya Yang merupakan batang besi yang panjangnya hampir 2 meter Melirik Ye Ling Tian dengan Din Jin Penjaga kurus itu menggoyangkan batang besi di tangannya Sehingga semua orang bisa mendengar suara batang besi itu menembus udara Jelas batang besi ini tidak biasa Bahkan jika itu tidak sebagus pedang Yao Guang Itu tidak akan terlalu jauh di belakang Ye Ling Tian tidak memiliki senjata di tubuhnya Dan dia tidak berniat menggunakan senjata Dia tidak perlu terlalu serius berurusan dengan 10 penjaga sekte huansi Namun, pelindung kurus itu Bahkan sebelum dia mendekati Tubuh Ye Ling Tian Langsung dibuang Tampaknya ada penutup pelindung transparan di sekitar tubuh Ye Ling Tian Penjaga kurus itu sama sekali tidak percaya pada kejahatan Mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya ke kepala Ye Ling Tian Boom Tongkat ini sangat kuat sehingga jika orang biasa dipukul Diperkirakan seluruh orang akan terbelah dua oleh tongkat besi Ye Ling Tian masih tidak melakukan apa-apa Pelindung kurus memantul beberapa kaki Keduanya kaki pelin Dung kurus memotong dua jurang yang dalam di tanah Melihat bahwa dia akan jatuh ke tanah Dia bereaksi sangat cepat Membalikkan tangannya dan memegang batang besi dengan erat Mendukung di tanah Sosok itu stabil Ini adalah ki pelindung tubuh Alis tipis pelindung mengerutkan kening dan tidak terus menyerang Hanya saja di mata semua orang Pelindung Dharma ini hampir seperti lelucon Baru saja Dia membual kepada guru suci huansi bahwa dia dapat mengambil Ye Ling Tian dua kali Tapi setelah melemparkan dua tongkat berturut-turut Pelindung kurus itu tidak dapat mematahkan ki pelindung tubuh Ye Ling Tian Ini masih terjadi di mana Ye Ling Tian tidak menggunakan Long Wei Tiangang Itu akan langsung membuatnya terluka parah Apa yang kamu cari? Di, kenapa kamu belum melakukannya? Bab 1877 Huan Shizong pelindung Dharma kurus ini memiliki temperamen yang keras Baru saja dia berdebat bahwa dia ingin Melawan Ye Ling Tian Tetapi dia membuat dua gerakan berturut-turut Tetapi dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Ye Ling Tian Hal ini membuat pelindung Dharma yang kurus marah Dan melampiaskan semua kemarahannya pada pelindung Dharma lainnya Kamu tidak bisa melakukannya seperti ini Kamu adalah sekelompok idiot Pelindung Dharma yang kurus berhenti menyerang Ye Ling Tian Tetapi malah berteriak pada pelindung Dharma lainnya Para pelindung Dharma lainnya Juga mengetahui emosinya dengan baik Dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya Melihat tidak ada yang peduli padanya Pelindung kurus itu menjadi biru dan putih Tetapi merasakan kemarahan yang tak terkendali Yang akan meledak dari selimut surgawinya Tongkat di kedua tangan Melompat tinggi dan membanting tongkat ke arah Ye Ling Tian Dengan bantuan gravitasi Sebagai salah satu penjaga sekte huansi Pria ini memiliki kekuatan Grandmaster Four Fall Heaven Sebelum itu, saya tidak tahu berapa banyak lawan kuat Yang dibunuh olehnya dengan tongkat Pelindung Dharma yang kurus masih tidak percaya Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dia hancurkan Jika dia tidak bisa mematahkannya dengan tongkat Dia menghancurkannya 10 kali, 100 kali, 1000 kali Setelah itu menyaksikan kegembiraan Mereka semua mengerti alasan mengapa bibir mereka mati Dan gigi mereka dingin Jika Ye Ling Tian mengalahkan mereka 1 per 1, mereka akan kehilangan keunggulan dalam jumlah Saat ini, 9 penjaga yang tersisa mengikuti dan menyerang Ye Ling Tian Dan masing-masing dari mereka melakukan yang terbaik Untuk menekan bagian bawah kota Namun, apapun yang mereka lakukan Mereka tidak dapat mematahkan kitubuh pelindung Ye Ling Tian Setelah beberapa tembakan Huan Shizong adalah pelindung Dharma Dia terlalu lelah Tetapi serangannya terhadap Ye Ling Tian tidak efektif Bagaimana situ? Asinya, bagaimana ki pelindung tubuh orang ini bisa begitu kuat? Pelindung Dharma yang kurus menggunakan tongkat besi untuk menopang tubuhnya Dan dia sangat lelah sehingga dia kehabisan napas Pelindung Dharma Mungil juga berkata dengan sangat bingung Kami telah mengalami banyak pertempuran Tetapi kami belum pernah bertemu lawan yang begitu sulit untuk dihadapi Pelindung Dharma berwajah kuda menyipitkan Matanya dan menghela nafas tak percaya Berkata Dalam masa lalu, selama kami bertiga bergabung Kami pada dasarnya bisa mencapai segalanya Tapi kali ini Meskipun kata-kata pelindung Dharma berwajah kuda belum selesai Semua orang mengerti apa yang dia maksud Adapun Yu Ming Xin dan yang lainnya Sekarang mereka dapat menaruh hati mereka di perut mereka Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Ling Tian tidak hanya menyerang dengan cara yang sangat kejam Tetapi bahkan pertahanannya tidak dapat dihancurkan Komandan Wang hampir bisa meramalkan bahwa jika mereka dapat mencapai lembah nether hidup-hidup Nama menghancurkan surga pasti akan menyebar ke semua kekuatan iblis Para penjaga Sekte Huansi merasa sangat sedih saat ini Tidak peduli apa Dikatakan bahwa mereka juga dianggap kuat Tetapi menghadapi Ye Ling Tian tidak ada yang bisa dilakukan Selain itu, mereka belum pernah melihat Ki aneh seperti ini Dan Tam Paknya tidak ada yang istimewa darinya Tetapi kemampuan perlindungannya luar biasa Orang-orang di pintu ajaib seperti penguasa jalan yang benar Sebelum hari ini, diperkirakan bahwa orang-orang di Sekte Iblis ini Tidak akan percaya bahwa Ki pelindung tubuh juga bisa sekuat ini Bocah bau, apakah ahlianmu bersembunyi di cangkang kura-kura? Jika kamu ingin menjadi laki-laki Ambil inisiatif untuk melepaskan pelindung tubuhmu Dan bertarung dengan kami dengan bermartah Bet Bab 1878 Kamu sangat pengecut Melihat berapa banyak dari kita Kamu akan menjadi kura-kura, kan? Kamu sangat pengecut Kembali saja ke perut ibumu Bukankah kamu sangat sombong barusan? Sekarang mengandalkan bajingan untuk mendukungnya Bagaimana itu bisa dilakukan oleh seorang master? Penjaga Sekte Huan Xi Serta murid-murid biasa itu Semua memarahi Ye Lingtian Karena mereka tidak bisa Berbuat apa-apa Dia, orang-orang ini hanya bisa membicarakannya mencari sesuatu yang murah Ye Lingtian benar-benar tidak menyangka bahwa selain brutal dan haus darah Orang-orang di Sekte Iblis ini bisa sangat tidak tahu malu Ki digunakan untuk melindungi tubuhnya barusan Dia sedikit mengubah Long Wei Tiangang Itu hanya digunakan setelah pertunjukan Alasan mengapa Ye Lingtian melakukan ini bukan karena Ye Lingtian takut pada lawan-lawan ini Tetapi karena dia ingin melihat apa Yang dimiliki masing-masing wali ini Setelah melihat metode serangan wali ini Ye Lingtian menemukan bahwa mereka berdua kuat Mereka harus memiliki kekuatan puncak Grandmaster tingkat keempat Dan mereka dapat mencapai Grandmaster tingkat lima hanya dengan langkah kaki Ton Orang lain adalah pelindung Dharma yang tampak sangat mungil Meskipun dia perempuan Gerakannya sangat cepat Dan dia memiliki dua belati hitam di tangannya Dengan cahaya dingin Yang menyilaukan Sebagai permulaan Pelindung kurus yang bergegas untuk menyerang Ye Lingtian Di antara sepuluh orang ini Kekuatannya hanya bisa berada di tingkat menengah Dan mereka memiliki ranah Grandmaster tingkat empat Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang sesuai Gerakan pembangkit tenaga iblis ini Ye Lingtian menemukan bahwa tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan Tuhan dengan cara yang benar Jika mereka harus dibagi lagi Mungkin mereka Memiliki cara yang berbeda dalam mengoperasikan energi gelap Buka kepalamu Apa gunanya menghindar Seperti jalang Bukankah kamu sangat arogan barusan Takut Penjaga yang pemarah itu melihat bahwa Ye Lingtian lambat untuk mengeluarkan Ki pelindung tubuh Jadi mereka menggunakan metode agresif dan mengucapkan beberapa kata yang tidak menyenangkan Dengan harapan dia dapat mengambil inisiatif untuk menarik Ki Dua karena kamu sedang terburu-buruun Tuk memohon kematian Ayolah Ye Lingtian mencibir Dan seperti yang diharapkan Dia menariki pelindung di sekelilingnya Dan sekarang dia dalam keadaan tidak terlindungi Itu bisa jatuh pada Ye Lingtian Kamu semua menyingkir untukku Biarkan aku datang dulu Sial Makan aku dengan tongkat Menurutku Anak ini mungkin jongkok dan buang air kecil Pelindung tubuh Ye Lingtian hilang Dan penjaga kurus itu sangat bersemangat Sehingga dia memutuskan untuk Menghela nafas yang baik di depan semua orang Jadi dia adalah orang pertama yang meluncurkan serangan Penjaga kurus menggunakan semua kekuatan batinnya Dia batang besi di tangannya berputar cepat di udara Dan dia dirinya bergegas menuju Ye Lingtian Namun, ketika dia baru saja mencapai setengah jalan Penjaga kurus itu memegang batang besi di depannya dan membantingnya ke jantung Ye Lingtian Di masa lalu, ada beberapa musuh di pelindung tipis Dan mereka semua Ditikam sampai mati olehnya dengan tongkat Menghadapi pelindung yang paling berteriak-teriak ini Seringai muncul di sudut mulut Ye Lingtian Batang besi, dan kemudian menggosoknya dengan keras Penjaga kurus menjerit Bab 1879 Batang besi di tangan pelindung Dharma yang kurus digosok oleh Ye Lingtian Dan itu berputar dengan cepat Tangan pelindung Dharma kurus yang tidak memperhatikan terhapus dengan potongan besar daging dan darah, dan tulang Samar terlihat Adegan ini mengejutkan semua penjaga lain yang ingin menyerang Ye Lingtian Tubuh mereka membeku di tempat, dan mereka tidak dapat segera maju Rasa sakit yang parah dari tangannya seperti baskom berisi air dingin Yang benar-benar membangunkan pelindung kurus Dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Ye Lingtian bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan Pelindung agung dan tiga pelindung yang dibunuh berturut-turut oleh Ye Lingtian tidak lebih buruk dari Pelindung kurus dalam hal kekuatan Tetapi mereka menghadapi Ye Lingtian Tetapi mereka tidak memiliki perlawanan sedikitpun untuk melawan Dan hanya memiliki kesempatan untuk menjadi pelindung Terbunuh dalam hitungan detik Pelindung Dharma yang kurus juga terlalu percaya diri Dan dengan kemarahannya yang memuncak, dia lupa betapa mengerikannya Ye Lingtian Rasa sakit yang parah di tangannya membuatnya tiba-tiba kembali ke akal sehatnya Dia jauh dari lawan kehan Curan Begitu pikiran ini muncul, banyak keringat dingin muncul di dahi pelindung Dharma yang kurus Dia sekarang juga dekat dengan Ye Lingtian Beberapa, sangat dekat sehingga Ye Lingtian bisa menghancurkan dahinya begitu dia mengangkat tangannya Pengalaman pertempuran penjaga kurus memainkan peran besar dalam momen kritis ini Dia menekan rasa takut di hatinya, menggigit lidahnya, dan langsung mengisi mulutnya dengan darah Of! Satu tiba, tiba, pelindung Dharma yang kurus membuka mulutnya penuh darah dan menyemprotkannya ke wajah Ye Lingtian Ye Lingtian tidak membayangkan bahwa pelindung Dharma kurus masih akan muncul seperti ini Dia berpikir bahwa kabut darah ini adalah sejenis racun, jadi dia tanpa sadar menahan nafas dan menoleh ke samping Mengambil keuntungan dari celah sesaat, pelindung kurus itu memasukkan sisa kekuatan dalam tubuhnya ke pahanya tanpa syarat Menendang kakinya ke tanah, seperti ke Linci, dan melompat keluar hampir 100 meter dalam sekejap Pelindung kurus itu bahkan tidak berani menoleh ke belakang Setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia langsung melompat keluar dari langkah kedua, yang jaraknya hampir 100 meter Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Yuming Sin dan beberapa lainnya Mulut mereka tumbuh ketika mereka melihat adegan ini Metode yang digunakan oleh pelindung Dharma kurus untuk melarikan diri jelas merupakan Teknik melarikan diri yang agung, jika tidak, dia tidak akan bisa membuat lompatan vertikal dan dia akan berada 100 meter jauhnya Mau melarikan diri? Bermimpi Melihat bagian belakang pelindung kurus itu melarikan diri dengan liar, sebuah cibiran muncul di wajah Ye Lingtian, dia melemparkan tongkat besi milik pelindung kurus itu sebagai lembing dan melemparkannya dengan keras Tubuh kurus pelindung baru saja melompat untuk ketiga kalinya Dia berpikir bahwa dia akan melarikan diri dari Mata Ye Lingtian Saat berikutnya, batang besi melewati tubuhnya dan menjepitnya ke tanah Karena jaraknya terlalu jauh Jauh, semua orang tidak melihatnya sama sekali Mendengar teriakan penjaga kurus, tetapi setelah menunggu lama, penjaga kurus tidak bisa bangun Dua pelindung Dharma yang kurus itu tidak langsung mati Ia berjuang di tanah selama setengah menit Tangannya menunjukkan tulang-tulang di balik punggungnya Dan ia ingin mencabut batang besi itu Tetapi itu Hanyalah khayalan Dengan seteguk darah yang keluar Pelindung Dharma yang kurus memiringkan kepalanya dan mati Tidak ada yang akan membayangkan bahwa lemparan acak Ye Lingtian akan memiliki kekuatan yang begitu besar Orang yang baru saja mengancamnya untuk melepaskan ki tubuh pelindungnya sekarang takut mengeluarkan suara Dengan contoh pelindung Dharma yang kurus dan kurus Orang-orang lainnya benar-benar tidak ingin pergi, juga tidak tinggal Setiap orang Memiliki firasat buruk di hati mereka Meskipun Sekte Huansi masih memiliki keuntungan ini Momentumnya tidak berpihak pada mereka Ye Lingtian sendiri sangat kewalahan sehingga seluruh Sekte Huansi tidak bisa mengangkat kepala mereka Tentu saja, bersuka cita karena Tuhan adalah pengecualian Melihat bawahan lain dengan mudah dibunuh oleh Ye Lingtian Holy Master of Joy tidak merasa kasihan Tetapi dia bahkan bertepuk tangan pada Ye Lingtian dan memuji Kerja bagus Footnot Bab 1880 sekarang, tidak hanya Yu Mingxin dan yang lainnya merasa bahwa Guru Suci Huansi tidak normal Tetapi bahkan para murid Sekte Huansi merasa bahwa Guru Suci tampaknya gila Ye Lingtian hanya melirik Guru Suci Huansi dengan dingin dan tidak berbicara dengannya Aku bisa memperingatkanmu lagi, jika kamu juga ingin melarikan diri, maka kamu pasti akan mati lebih cepat dari yang ketujuh Diperki Rakan dia telah memperhatikan pikiran pelindung Dharma lainnya Kegembiraan Guru Suci masih tertawa sesaat, dan saat berikutnya sangat dingin Nol kecepatan perubahan wajah yang begitu cepat jarang terjadi di dunia Jika bukan karena ucapan tiba-tiba dari Guru Suci Sukacita, memang ada dua pelindung Dharma dengan rambut panjang di kaki mereka, dan mereka akan bergegas keluar Namun, setelah diperingatkan, kedua pelindung Dharma ini tidak lagi berani bertindak gegabuh 1. Apa yang mereka lakukan dengan Linglung, biarkan aku pergi bersama Guru Suci Huansi mengubah sikap acuh-ta'acuh, dan langsung berbicara kepada semua murid dan murid Dari Sekte Huansi, Geram Murid-murid Sekte Huansi yang terintimidasi oleh metode Ye Lingtian tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan perlahan menuju Ye Lingtian, tetapi tidak ada yang berani mengambil inisiatif Sampah sekali, apa gunanya meninggalkanmu, biarkan aku mati Guru Suci Huansi Meraung tidak puas, dan kemudian dia mengguncang lengan bajunya, dan sepotong besar bubuk merah tua bergegas menuju murid-murid Sekte Huansi Ketika murid-murid itu melihat bubuk itu terbang ke arah mereka, itu seperti melihat hantu, dan mereka buru-buru mundur, sayangnya, ada terlalu banyak bubuk dan mereka dikelilingi dalam sekejap Boom, boom, boom Suara benda berat yang jatuh ke tanah terus berdering Semua murid Sekte Huansi yang menyentuh bubuk merah tua Semuanya terbunuh Tubuh mereka berkedut dan berbusa dari mulut mereka Gila, benar-benar gila Bahkan membunuh bawahannya sendiri tidak masuk akal Yu Mingxin melihat bahwa Guru Suci Huansi membunuh lusinan murid dengan satu gerakan, dia tidak bisa tidak memarahinya dengan marah Meskipun Yu Mingxin berpikir bahwa Guru Suci Huansi sangat kejam, dia juga harus mengakui bahwa kemampuan Guru Suci Huansi untuk mengguh Nakan racun dengan tangannya sangat sempurna Bahkan jika Yu Mingxin adalah keturunan dari keluarga pemurnian obat, dia tidak dapat memurnikan racun yang bekerja begitu cepat Guru Suci Huansi tidak memperhatikan Yu Mingxin, dia menggoyangkan kipas di tangannya sambil menanyai murid-murid lainnya Siapa lagi yang ingin melarikan diri? Dengan mudah diterapkan Bahkan sembilan penjaga yang tersisa diam-diam menimbang dalam hati mereka apakah mereka bisa melarikan Diri dengan lancar di depan Ye Lingtian dan Guru Suci Tentu saja, para murid Sekte Huansi sudah tahu bahwa Guru Suci Huansi adalah orang gila Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kali ini Guru Suci begitu gila sehingga dia akan membunuh lusinan orangnya sendiri begitu dia mengangkatnya Tangan Tidak mungkin untuk melarikan diri, dan tidak mungkin untuk bertarung Para murid dan murid dari Sekte Huansi tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang Benar saja, tanpa Pemborosan ini, seluruh dunia jauh lebih bersih Tuan Suci Huansi menarik napas dalam-dalam, dan senyum jahat muncul di wajahnya Saat berikutnya, matanya bersinar dari sembilan penjaga lainnya Atas tubuh mereka, dan berkata dengan dingin Mengapa kalian semua berdiri di sana, kalian semua ingin diracuni olehku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!